selanjutnya memasuki halaman 9 halaman 9 ini kita akan belajar lunsukun dan huruf yang bertanwin baik itu fatatanwin, kasrotanwin dan domatanwin bertemu dengan mim yang berada di atas huruf ba nah nanti dibacanya seperti apa huruf yang di depannya harus dibaca berubah menjadi mim sukun seperti apa mis akan coba praktikan yang baris pertama mim ba' di bukan min ba' di ya tapi min uti ya nun ini diganti jadi mim ba' di gitu ya selanjutnya nurum bayiti nah huruf yang domatanwin ini dia bertemu dengan mim maka harus diikuti ya nurum seperti itu selanjutnya baris yang kedua abadam bima kafirim bihi awanum bayna baris yang ketiga selanjutnya baris yang keempat selanjutnya baris yang keempat selanjutnya selanjutnya baris yang kelima baris yang ketujuh maaf baris yang keenam kullu nafsim bima kasabat khairum bima ta'aluun baris yang terakhir allahu latifum bi'ibadih bi'kulli syai'im bashir cukup selanjutnya halaman 10 sama ya penjelasannya ya jadi nanti ada nun sukun ketemu dengan mim yang diatasnya ba' ini maka yang dibaca itu mimnya bukan nun ya kita coba praktikan yang baris pertama fa'ambat na'fi'ha hab'ba fa'ka'nat hab'a am-mum-bath-ha' rosu' layyat lus' alaikum maaf maaf misul ulangi yang baris kedua rasu'l rasu'l layyat lu'alai'kum baris yang ketiga ad'af'am ad'afam muda'afah ku'lubu' yawma'idhi wajifah baris yang keempat kal'a'l-ayum-bath-an-na-fil-khutamah wa'ma'ad-ra'uk-amal-khutamah baris yang ke-5 jaz'a'am bimakanu ya'malun u'la'ika fi do'la'lim ba'id baris yang ke-6 kullu ummatim bi-rasulihim ahuwa waqi'um bihim wa'allahu ra'ufum bil'ibad lafi' do'la'lim ba'id yang terakhir lin maaf la'na's fa'am bin nasiyah ma'lam ya' dam bihillah cukup